Halo teman-teman, Handai Taulan, Pricebook Money-nya. Kembali bersama dengan saya sendiri, Abdel Al-Khairat. Gue bisa bilang kalau misalnya sekarang adalah saat yang paling tepat untuk membeli PS4. Ah asli, gue aja sampe berasa menang banyak banget, bray. Jadi kemarin gue baru beli PS4 Pro Original, yang paling canggih nih. Full set, dapet 2 stick, sama games banyak banget. Walaupun gue belinya second, tapi barangnya masih mulus banget, men. Dan yang paling penting, harganya jauh lebih miring kalau dibandingin sama harga pas pertama kali rilis di pasaran. Ini nih barangnya nih. Gue ngerasa menang banyak banget asli. Dan gue yakin pasti lo pada penasaran deh, kira-kira gue cara dapetinnya gimana ya? Makanya, tonton video ini dari awal sampe habis karena gue bakal ngasih tauin kiat-kiatnya seperti apa. Ini dia. Ngomongin soal PS alias PlayStation. Seperti yang sama-sama kita tau, PS5 akhir tahun 2020 rencananya bakal dirilis oleh Sony. Biasanya nih yang namanya barang elektronik ya kan? Kalau seri barunya udah nongol, yang lamanya pasti bakal jatoh banget harganya. Dan ini kebukti banget sih, bray. Gue masih inget pas pertama kali rilis, PS4 Pro itu harganya bisa nyampe 8 jutaan loh. Dan itu pun gamenya belum dapet, terus sticknya cuma dikasih satu. Tapi sekarang justru gue ngedapetin PS4 Pro full set begini, ada sticknya 2, dapet games juga, ada games digital juga di mesinnya. Itu harganya 4 jutaan, men. Gimana gue nggak ngerasa menang banyak coba? Cara pertama buat ngedapetin PS4 Pro yang harganya miring begini adalah hunting. Sebenernya buat hunting, lo bisa nyari di berbagai macam marketplace sih cuy. Entah itu mungkin Shopee, Tokped, atau mungkin Bukalapak. Tapi kalau gue pribadi sih kemarin dapetinnya di Facebook marketplace. Dan lo juga mesti pastiin nih barangnya apakah hand alias bajakan, jadi suntikan-suntikan gitu. Jadi biasanya barang-barang yang emang dijual sama toko ya, yang kayak dijualnya buat orang-orang rental. Jadi gamenya itu kebanyakan nggak bisa dipakai buat online mesinnya. Jadi kan sayang banget kalau kayak gitu kan. Jadi lo mesti pastiin barangnya bener-bener asli 100% original. Yang mana kebanyakan itu dijual sama orang-orang yang emang lagi BU mungkin ya. Entah itu mungkin pengen beli PS5 atau mungkin gara-gara pandemi. Dan itu kebanyakan dijual di Facebook marketplace cuy. Kayak yang bisa kita lihat di sini. Ini ada aja orang-orang yang jual PS4 Pro. Itu harganya 4 juta 700, ada 4 juta 500, ada 4 juta 650. Harganya macam-macam ya. Bahkan ada juga yang 5 juta 200. Dan ini kita nggak bisa telan belut-belut sebenernya. Ini kita mesti cek and re-cek dan pastiin kira-kira barangnya beneran bagus atau kagak. Jadi gue saranin 100% karena ini emang riskan banget kalau lo belinya transaksinya secara online. Mendingan lo langsung ke teman-teman orangnya alias COD. Cash on delivery. Biar bisa ngecek langsung gitu barangnya. Dan perlu lo ingat juga, kalau seandainya yang jualan PS4 Pro Second ini nggak mau diajak COD-an, mendingan skip. Skip, skip, skip. Karena riskan banget kalau misalnya transaksinya online gitu kan. Tau-tau yang datang barangnya Jong kan kita yang disalahin. Ntar gue udah ingetin ya, awas aja kalau nyalahin. Dan kalau seandainya lo udah kontek-kontekan sama penjualnya atau ketemuan langsung, lo mesti tanyain secara medetail cuy. Belinya di mana, harganya berapa, belinya kapan. Udah kegejut ya. Udah gitu lo juga mesti apa namanya pastiin. Dijualnya kenapa? Apakah karena BU? Atau mungkin dia emang PS-nya udah rusak, ada hal-hal yang udah minus gitu di PS-nya. Dan juga yang paling penting untuk diperhatikan adalah lo mesti tanyain juga apakah ini barang yang dipakai buat rental PS atau dipakai buat pemakaian pribadi. Karena kalau misalnya dipakainya buat rental PS cukup riskan sih. Kan yang pake banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya pemakaian pribadi, ya cukup aman sih. Tapi kita mesti cari tau lebih detail lagi apakah bener-bener aman atau tidak. Titip selanjutnya. Yaitu produk cek alias cek produk. Hal yang pertama yang mesti dilakukan. Kalau misalnya lo udah ketemuan sama yang jualan adalah lo mesti cek kelengkapan dari produknya. Apakah sticknya lengkap? Apakah barangnya masih mulus atau baret-baret? Atau mungkin sticknya apakah udah drifting? Jadi drifting tuh kayak misalnya, ini biasanya penyakit PS2 sih. Dia tuh kayak doll gitu loh, kayak loss gitu. Jadi kayak lebih condok ke kiri. Jadi kalau misalnya lo lagi main tau-tau, jagoannya jalan sendiri gitu kan. Ini biasanya PS2 sih, PS4 biasanya masih awet-awet aja. Dan kalau misalnya berkaca dari produk yang gue beli, ini gue sebenernya agak-agak ngerasa sedih sih. Jadi sticknya dapet dua emang. Tapi silikonnya satu hilang nih di analog kirinya ya kan. Agak sedih sih. Tapi hal-hal kayak gini nih yang mungkin bisa lo jadiin alesan biar lo bisa nawar barangnya dong. Udah gitu tanyain juga sama abang-abangnya. Pernah rusak apa kagak nih PSnya? Pernah diservis secara skala besar nggak nih? Kalau misalnya dia bilang belum pernah, kita bisa buktiin. Beneran belum pernah, apa bohongan nih? Apa hoax nih? Jadi cara ngeceknya adalah di bagian belakang sini guys. Jadi PS4 itu, dia tuh punya fitur yang namanya segel di bagian belakang. Bodinya nih ya. Jadi kalau misalnya emang belum diservis, ini tuh masih ada kelihatan jelas segelnya disini kanan-kiri. Belum pernah dibongkar nih so far berarti PSnya. Masih aman lah ya insya Allah ya. Udah gitu yang gak akan pentingnya juga adalah lo mesti cek nomor modelnya. Soalnya kan PS itu biasanya modelnya macem-macem mau nomornya ya. Dan dari bodinya aja sama dusnya itu harusnya sama. Jadi kalau misalnya seandainya lo dateng ke tempat orang yang jualan dan ternyata boxnya sama mesinnya nomornya beda, itu mesti dicurigain sih. Dan ngecek nomornya itu bisa di bagian, tuh. Itu ada tulisan model CUH706B. Coba deh, kita bandingin sama yang ada di boxnya tulisannya apa. Nah, kalau misalnya kita lihat disini, persis banget ya, CUH706B. Berarti aman lah harusnya modelnya seperti ini. Kalau udah ngecek kelengkapan produknya dan lo ngerasa oke ini cakep juga sih barangnya, mendingin langsung aja minta sama abang-abangnya yang jualan atau mungkin empok-empoknya yang jualan buat ngetes langsung. Biar lo puas banget ya kan. Tesnya pun juga jangan cuma main game doang. Buat mastiin mesin PSnya masih bagus apa enggak, barangnya asli apa enggak, selain dimainin, lo juga mesti ngetes nih sambungan wifi-nya, internetnya, sampai Youtubenya bisa apa kagak. Karena dari beberapa sumber yang gue baca, PS4 tipe apapun, entah itu yang slim, yang standar, yang fat, yang pro juga, itu kalau seandainya udah nggak bisa internetan, bisa jadi itu PS4-nya udah nggak original cuy. Kalau udah puas buat ngetes semua fiturnya dan lo udah fix buat beli, jangan lupa nih buat mengganti detail user account yang ada di PS4 Pro yang mau lo beli. Ini krusial banget loh men. Terutama kalau seandainya PS4 Pro bekas yang pengen lo beli, itu udah keinstall berbagai macam games digital. Kayak punya gue nih. Nggak lo lucu dong, kalau seandainya mesin PS4-nya udah lo bawa pulang, tapi ternyata email yang kelogin di user account-nya justru punya orang lain. Kalau kayak gitu berarti games-nya punya dia dong, bukan punya lo. Buat gantinya, lo tinggal masuk ke menu settings, account management, pilih account information, terus pilih yang paling atas yaitu sign in ID atau change your email address. Terus minta tolong orang yang jual PS4 Pro-nya ini untuk sign in terlebih dahulu, langsung deh lo ganti emailnya pake email pribadi lo. Dan kalau udah lo lakuin semuanya, langsung deh bungkus bawa pulang. Asal jangan lupa bayar juga ya ke abangnya Bosch. Kurang lebih seperti itu caranya guys buat lo yang mungkin pengen mencari dan mendapatkan PS4 Pro full set, 2 stick, dapet berbagai macam games di dalamnya dengan harga yang cukup miring ya kan. Dan buat lo yang mungkin pengen ngasih komentar atau mau nanya-nanya, atau mungkin pengen kasih saran masukan, lo bisa aja kasih tauin di bawah seperti biasa. Dan di video selanjutnya, kita bakal melakukan uji coba sekaligus review dari PS4 Pro full set yang harganya 4 jutaan ini yang baru gue beli. Kira-kira performanya masih sebagus apa sih? Sambil kita bakal coba buat main game Spider-Man ya. Ini salah satu game yang cukup berat di PS. Dan ini keren banget gamesnya asli. Jadi jangan rapit lewatan. Jadi gue mau ucapin terima kasih banyak buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dari Pricebook. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel di Pricebook, Pricebook Otomotif dan juga Pricebook Beauty. Up dan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye. Menah. Oh, gak ada tombolnya di sini? Eh, kebalik, sorry.